Penyerahan para Sandra yang berhasil dibebaskan dilakukan setelah Menteri Pertahanan Riyamizar Riyakudu bertemu dengan Menteri Pertahanan Filipina di Manila. Penyerahan Sandra sudah dilakukan pada hari Minggu kemarin. Pertemuan Menhan RI dengan Menhan Filipina merupakan tindak lanjut pembicaraan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte saat berkunjung ke Jakarta pekan lalu. Setelah pertemuan, Menteri Pertahanan Riyamizar Riyakudu langsung menuju Zamboanga untuk menemui Panglima Mindana Barat, legend Mayoralgo de la Cruz. Upaya itu membuahkan hasil, tiga Sandra WNI beserta satu warga Norwegia dibebaskan dari kelompok Abu Sayang. Keberhasilan ini adalah buah dari kerjasama yang konkret antar Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Kedua Negara. Terima kasih telah menonton!